Intro Perempuan yang bernama Lucy dipanggil oleh sang guru Menyusul adanya permintaan dari seorang pria Yang agaknya seperti anggota kepolisian Murid perempuan itu pun kemudian meninggalkan kelasnya Dan menyisakan tanda tanya besar Terlihat sempat membicarakan tentang Lucy Dalam perjalanan pulang Meski Amanda tidak tahu secara pasti alasan dipanggilnya Lucy Namun ia sempat mengetahui bahwa ibu dari teman sekolahnya itu Merupakan sosok yang aneh Dan secara kebetulan juga sempat tidak pakai gadis yang baik dan penurut Bahkan ia selalu memberi kabar pada ibunya yang bernama Madeline Melalui telepon tiap sudah sampai di rumah Waktu bersama keluarga yang hangat dan penuh cinta seperti biasanya Namun ternyata di luaran sana tak begitu jauh dari rumah tersebut Terlihat seorang pria misterius yang tengah menggali tanah Dan tampaknya ialah yang akan mengubah kebahagiaan itu menjadi petaka Lalu kisah ini pun dimulai 6 September 2006 Aktivitas yang cukup sibuk dilakukan oleh semua penghuni di rumah tersebut Sang ayah yang berangkat kerja lebih awal bersama dengan temannya Sementara Lizzie dan Bobby berangkat ke sekolah dengan diantar oleh ibunya Berniat untuk kembali mengambilnya Namun Madeline jelas menolaknya Karena waktu yang sudah tidak memungkinkan untuk kembali ke rumah Ditambah lagi seorang gadis sekolah seperti Lizzie juga seharusnya tidak terlalu masalah Jika bersekolah sehari saja tanpa riasan wajah Hubungan keduanya juga terlihat cukup baik Bahkan mereka sempat jalan bersama sepulang sekolah Hingga kemudian mobil jemputan kis pun datang Yang lalu membawa serta Amanda di dalamnya Sedangkan Lizzie yang sempat ditawari untuk ikut diantar menggunakan mobil Malah menolaknya Dengan beralasan bahwa jarak menuju rumahnya sudah tidak terlalu perjalanan tersebut Lizzie yang benar-benar menyusuri jalanan di tengah hutan sendirian Tiba-tiba dihentikan oleh seorang pria Yang memanggilnya dari kejahuan Meski awalnya merasa curiga dan tidak ingin menghampiri pria itu Namun pria itu mengaku bahwa ia merupakan anggota dari kepolisian Dan alhasil Lizzie pun mau mendekatinya Sialnya pria itu langsung memborgol tangan Lizzie Dengan mengatakan bahwa anggota polisi lainnya telah menangkap Bobby Menyusul ditemukannya tanaman ganja yang tumbuh subur di belakang rumah mereka Lizzie yang mendengar keterangan tersebut jelas membantahnya Karena merasa bahwa selama ini tidak ada hal aneh yang dilakukan oleh anggota keluarganya Apalagi Bobby yang masih terlalu kecil untuk berurusan dengan narkoba Namun ia yang sudah terlanjur di borgol tak bisa berbuat banyak Apalagi pria yang mengaku polisi itu juga langsung mengenakannya sebuah kalung Yang diakuinya sudah ditanam bom sehingga tidak memungkinkan bagi Lizzie untuk berontak Meski posisinya sudah sangat dekat dengan rumah Anehnya pria itu bukannya membawa Lizzie ke rumah Melainkan justru membawanya semakin jauh dari rumahnya Yang sontak menimbulkan rasa curiga yang sangat besar Meski tetap saja kondisinya kali ini tidak memungkinkannya untuk berontak Sementara itu Bobby yang sedang bermain game di rumahnya Mendapat telepon dari ibunya yang menanyakan tentang kondisi rumah Karena kali ini tidak biasanya Lizzie tidak menelponnya seperti yang biasa ia lakukan Dari sinilah Madeline akhirnya mengetahui Bahwa putrinya memang belum kembali dari sekolahnya Namun ia masih berpikir positif Karena mungkin saja Lizzie memang sedikit terlambat untuk pulang ke rumah Hingga kemudian perasaan gelisah pun semakin berkecamu Karena Madeline yang juga menelpon Amanda Ternyata tidak mendapatkan informasi apapun mengenai Lizzie Bahkan teman sekolahnya itu juga sempat kaget ketika dikabari bahwa Lizzie masih belum pulang ke rumahnya Bobby juga sempat diminta untuk melihat tempat pemberhentian bus sekolah Yang biasa dilalui oleh kakaknya Namun ia tak menemui Lizzie sepanjang perjalanannya Hal itulah yang membuat Madeline akhirnya memutuskan untuk pulang kerja lebih awal Di waktu yang sama Lizzie yang sempat menghentikan langkahnya dan beristirahat sejenak Akhirnya mulai mengetahui siapa sosok pria yang telah membawanya Pria itu mengaku bahwa ia bukanlah seorang anggota polisi Melainkan hanya pria Ia juga sempat mengancam Lizzie untuk tidak kabur atau memerontak Karena ia bisa saja meledakan kepala Lizzie menggunakan kalung bom yang telah dikenakan gadis itu Tak lama setelahnya perjalanan pun kembali dilanjutkan Dan tiba lah mereka di sebuah lokasi Yang ternyata terdapat pintu banker yang ditutupi oleh tumpukan daun kering Dari sinilah diketahui bahwa sosok pria yang sempat diperlihatkan Tengah menggali tanah di awal film tadi Berupakan pria yang kali ini sedang menculik Lizzie Seolah mengartikan bahwa penculikan kali ini Memang telah direncanakan olehnya dengan cukup baik Di dalam bunker Lizzie tidak lagi diborgol Dan kalung bom yang tadi sempat dikenakannya Kini sudah dilepas Namun malangnya gadis tersebut malah diberikan kalung rantai Yang membuatnya tak bisa bergerak jauh dari tempat tidurnya Dengan penuh kesedihan dan rasa takut Lizzie sempat menanyakan nasibnya gelak di tangan pria itu Ia nampak sangat takut seandainya harus mati dibunuh oleh penculik itu Sementara itu pencarian yang dilakukan oleh Bobby Bersama Amanda dan ibunya Masih belum juga membuahkan hasil Sedangkan ayahnya yang seharian bersama temannya di hutan Langsung kaget karena mengetahui Bahwa putrinya telah menghilang Dan sampai saat ini masih belum ditemukan Di malam itu juga Laporan mengenai hilangnya Lizzie Nampak mulai ditanggapi oleh pihak kepolisian Namun dari semua keterangan yang didapat Polisi hanya bisa menyimpulkan Bahwa kemungkinan Lizzie memang sedang kabur Karena pertengkaran yang sempat terjadi Antara gadis itu dengan ibunya Saat berangkat sekolah tadi pagi Kembali ke Lizzie Gadis yang tak bersalah itu pun Kini harus mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan Karena ia harus mau menjadi pelampiasan si penculik Tanpa bisa memberikan perlawanan Atau sekedar berontak Sialnya si penculik seolah tak merasa bersalah Setelah selesai melampiaskan napsunya itu Ia bahkan mulai mengenalkan Lizzie Dengan lingkungan barunya Termasuk semua fasilitas yang telah ia sediakan Untuk bertahan hidup di dalam ruang sempit itu Dari sini semakin terlihat Bahwa selama ini Pria itu memang sudah mempersiapkan semuanya Dan merencanakan penculikan Yang ia tujukan pada Lizzie Bahkan pria itu juga kerap mengajak Lizzie Untuk berbincang Seolah ingin menciptakan perasaan nyaman pada gadis itu Agar tidak terlalu murung Karena merasa sedang diculik Pria itu juga mulai mengungkapkan identitasnya Dengan memperkenalkan dirinya Sebagai Vincent Hari pun berganti hari Dan pencarian masih terus dilakukan oleh berbagai pihak Mulai dari teman-teman sekolah Lizzie Yang menyebar informasi tentang kehilangan teman mereka Kepolisian yang dibantu oleh para relawan Hingga sang ayah yang terus melakukan pencarian Bersama dengan rekan-rekan pemburu lainnya Sialnya sang ayah yang sempat melalui area bunker Milik Vincent Malah tidak mengetahui adanya bunker di sana Sedangkan Lizzie sendiri Yang menyadari adanya orang di luar bunker Sempat ingin meminta tolong Namun sayangnya Vincent yang menyekap mulutnya Jelas telah membuat gadis itu Semakin tak bisa berontak Hal yang hampir sama juga sempat terjadi Di hari lainnya Dimana yang melintas kali ini Adalah sebuah helikopter Vincent segera menutupi tubuhnya bersama Lizzie Menggunakan selemar aluminium berukuran besar Yang diakuinya bisa mengelabui tangkapan thermal cam Sehingga suhu panas mereka Tidak akan terdeteksi oleh helikopter tersebut Keduanya pun kemudian kembali berbincang Tentang masa lalu mereka Dimana Vincent mulai mengungkapkan alasannya Hidup di bunker ini Tepatnya sejak ia menjadi buronan polisi Karena telah dihasut oleh mantan istrinya sendiri Yang selama ini benar-benar ia cintai Hal itulah yang seolah menjadi alasan baginya Untuk bisa kembali memiliki seorang wanita seutuhnya Dan pilihan itu Jadinya Lizzie yang melihat adanya kesempatan Untuk mengambil pistol Sempat berusaha untuk menggapainya Namun rantai di leher Telah membuatnya tak bisa menjangkau pistol tersebut Dan justru malah membangunkan Vincent Dari tidur lelapnya Untungnya Lizzie yang cerdik Langsung berpura-pura Bahwa ia ingin buang air kecil Dan Vincent pun percaya begitu saja Seolah tak mau menyerah begitu saja Lizzie kini mencoba memperdaya Vincent Dengan berpura-pura Bahwa ia sudah mulai terbiasa Dengan sosok pria tersebut Dan meminta garantai di lehernya Bisa dilepas Mendengar pernyataan tersebut Vincent pun merasa sangat bahagia Dan ia menuruti permintaan Lizzie Dengan melepas ikatan di lehernya Kemudian keduanya pun mulai mencurahkan perasaannya Dengan kembali menikmati suasana yang sangat enak Namun kali ini Lizzie mencoba untuk berfantasi Dengan membayangkan Sosokis Yang sedang bercinta dengannya Agar ia bisa lebih menikmatinya Sejak saat itulah hubungan mereka terasa semakin dekat Bahkan tampaknya kecurigaan sudah tidak ada lagi di antara keduanya Termasuk Vincent yang bahkan sampai mengajari Lizzie Cara menggunakan pistol Tanpa merasa khawatir Jika gadisnya itu akan berbuat macam-macam Vincent yang sudah semakin percaya pada Lizzie Akhirnya mengajak gadis itu Untuk keluar saat malam Mereka menuju ke sebuah bangkai mobil Yang ternyata di dalam bagasinya Sudah tersedia berbagai kebutuhan hidup Yang diperlukan oleh Vincent Dari sinilah sedikit terungkap Bahwa sebenarnya Keberadaan Vincent memang telah diketahui oleh seseorang Bahkan orang itulah Yang selama ini diminta Vincent Untuk bisa menyiapkan seluruh kebutuhan hidupnya Dengan perantara bagasi bangkai mobil tersebut Namun tak lama dari itu Cahaya bulan yang sempat dikira Lampu sorot dari helikopter Telah membuat Vincent dan Lizzie Segera beranjak dari sana Momen inilah yang kembali dimanfaatkan oleh Lizzie Untuk melepas salah satu sepatunya Guna meninggalkan jejak Untuk menjadi petunjuk bagi tim pencari Yang menemukan Lizzie yang telah bangun lebih dulu dari Vincent Berusaha untuk mendapatkan ponsel si penculik itu Gadis tersebut dengan segera mencoba Mengirimkan pesan singkat pada ibunya Meski upaya itu Harus dilakukannya berulang kali Mengingat susahnya sinyal di dalam bunker Ia lalu menghapus pesan yang baru saja dikirimnya Agar tidak ketahuan oleh Vincent Lizzie juga sempat meraih pistol Vincent Dan berusaha untuk menembak pria penculik itu Namun pistol tersebut malah terkunci Dan tak bisa menembak saat itu juga Hingga mau tak mau Aksi itu pun terpaksa diurungkannya Sementara itu Madeline dan suaminya Yang sudah semakin bingung Mengenai kondisi putrinya Malah semakin putus asa Karena petugas polisi menyatakan Bahwa pencarian akan dihentikan sementara Mereka berdali Bahwa pencarian sudah dilakukan Hingga lebih dari 20 mil Namun tetap belum menemukan Adanya tanda-tanda kehidupan dari Lizzie Dan seolah Mengindikasikan bahwa Kemungkinan gadis itu bisa saja Tewas di suatu tempat Di hari berikutnya Madeline dan suaminya Yang benar-benar sudah putus asa Akhirnya mulai mendapatkan Apa dikirim Lizzie Kini sudah masuk ke ponselnya Mereka pun akhirnya melaporkan Soal pesan singkat tersebut Kepada pihak kepolisian Dan alhasil pencarian pun Kembali dilakukan Berbekal nomor ponsel yang digunakan Lizzie itulah Akhirnya polisi menemukan Data registrasi Semakin mengarah pada sosok Vincent Yang merupakan pacar dari Catherine Yang sekaligus juga sempat buron Atas kasus kekerasan seksual Yang pernah terjadi setahun yang lalu Meski awalnya wanita itu menolak Untuk memberitahu yang sebenarnya Dan selalu berdali Bahwa ia telah putus hubungan dengan Vincent Namun polisi yang tidak percaya Tetap menggeledah tempat tinggal Catherine Dan akhirnya Mereka pun menemukan adanya pintu rahasia Yang mengarah pada bunker Di bawah tempat tersebut Dalam kondisi yang sudah terpojok Dan bisa diancam oleh dakwaan Karena telah menyembunyikan seorang buronan Akhirnya Catherine mengakui Bahwa selama ini Ia selalu menyiapkan segala kebutuhan Termasuk makanan yang diminta oleh Vincent Dengan menfaatkan bagasi dari bangkai mobil Di hutan tersebut Polisi yang mendapati fakta tersebut Kini semakin mempersempit pencariannya Dengan hanya berfokus Pada area sekitar bangkai mobil itu Dan menyimpulkan Bahwa kasus hilangnya Lizzie Merupakan murni penculikan Yang kemungkinan besar Dilakukan oleh Vincent Di dalam bankernya Vincent yang melihat berita Tentang pesan singkat Yang dikirim dari ponselnya Serta indikasi tempat persembunyiannya Yang telah diketahui oleh pihak kepolisian Jelas membuat pria itu Panik luar biasa Apalagi ia merasa sudah dikecewakan Oleh sosok perempuan Yang telah benar-benar ia cintai Pertengkaran pun sempat terjadi Karena Vincent merasa sangat marah Sekaligus kecewa pada Lizzie Dan menuduh gadis itulah Yang telah menggunakan ponselnya Secara diam-diam Untuk berkirim pesan pada ibunya Dari sinilah Vincent mulai mengungkapkan Kembali tentang masa lalunya Dimana wanita yang diakuinya Sempat menjadi pacarnya Merupakan Lucy Teman sekolah Lizzie Yang juga sempat dihampiri oleh polisi Di awal film tadi Vincent ini merupakan pria Yang muda terbuai Oleh cinta dan rayuan wanita Ia bahkan semakin menaruh Kepercayaan penuh pada Lizzie Yang dijanjikannya Akan menikah Jika telah bebas dari kejaran polisi Penculik itu pun Lantas meninggalkan Lizzie di bunker Untuk melihat keadaan di luar Namun ternyata Sosok itu tak muncul lagi Hingga keesokan harinya Lizzie pun memberanikan diri Keluar dari bunker Dan berteriak Meminta pertolongan Beruntungnya Petugas polisi yang saat itu Sedang melakukan pencarian Tak jauh dari sana Bisa mendengar dengan jelas Suara dari gadis itu Alhasil Lizzie pun berhasil diselamatkan Di akhir film Lizzie yang sedang mendapat penanganan Oleh tim medis di rumah sakit Akhirnya bisa kembali berkumpul Dengan keluarganya Terlihat raut wajah bahagia darinya Dan juga keluarga lainnya Sedangkan nasib Vincent Ia dikabarkan sudah ditangkap Oleh pihak kepolisian Di lokasi lainnya Dan dihukum Atas banyaknya tuduhan Dan masa hukuman penjara Selama 421 tahun Tanpa adanya pembebasan Bersyarat dan lainnya Lalu film pun berakhir Dengan begitu Santuy Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!